Pasukan perlawanan Palestina terus menghadapi tentara pendudukan Israel yang maju ke Hanyuunis untuk melancarkan serangan dalam perang. Hal itu terjadi ketika pertempuran di Gaza Selatan memanas. Sementara, pasukan tentara Israel terus mencari segala bentuk pencapaian militer. Brigade Al-Quds dari Jihad Islam Palestina mengumumkan bahwa pejuang perlawanan terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara pendudukan Israel, IOF. Adapun, pertempuran sengit tersebut terjadi sejak Senin pagi, 8 Januari 2024, di Hanyuunis bagian utara, timur dan tengah. Sementara, Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan para pejuangnya menargetkan tiga kendaraan militer Israel di lingkungan Al-Tufah. Kawasan tersebut terletak di sebelah timur kota Gaza. Adapun, serangan dari Brigade Abu Ali Mustafa itu mengakibatkan kehancuran seluruh kendaraan tentara Israel.